Kecelakaan lagi, bapak saya meninggal Jadi, kita ditabrak Kami ditabrak Saya dibonseng, bapak saya meninggal di tempat Saya juga dipikir udah meninggal Jadi, setelah itu Bagi saya, hidup saya ini udah bonus Waktu kita demonstrasi SDSB dulu Tahun 93 Kita diancam juga oleh rektor Mau diskors Ada pepatah ya Waktu saya sekolah di Amerika itu Guru bahasa Inggris saya bilang gitu Dia ngasih tau ke saya Karena saya dekat sama guru SMP Miss Johnson Hobbs Dia mengutipkan ke saya Tentang sebuah pokal I can sum up everything about life In three words Kita bisa meresume hidup kita ini dalam Tiga kata aja Life goes on Hidup jalan terus Waduh, langsung ya ini ya Pak Jokowi Ya, iya, iya, iya Ini kayaknya udah sengaja ya Ini tadi kan random Bang Fadli ngambilnya Nah, melihat Pak Jokowi Akhir-akhir ini Dari dulunya Tadi menarik Kita nyambung soal Bahwa Bang Fadli Zon Ternyata yang Juga ikut Merekomendasikan di awal Untuk Pak Prabowo Menjadi Menteri Pertahanan Dan ada semangat rekonsiliasi Di situ Dan kalau kita lihat Akhir-akhir ini Walaupun ada beberapa tokoh Yang memang Pak Jokowi sering Memberikan pujian Dan lain sebagainya Tapi kayaknya Semakin condong Ke Pak Prabowo Melihat hal yang Sama juga Bang Fadli Saya Waktu di Kamboja Dalam ASEAN AIPA Interface Leaders Interface Saya kebetulan Ketemu Pak Jokowi Di situ Kemudian saya jalan Sambil jalan bareng Menuju ke tempat Acara Saya ucapkan Terima kasih Pak Jokowi Menteri Sambil 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 Ya Pak Jokowi Kan sudah Di akhir masa Jabatan Sekarang ini Tinggal Kurang lebih Satu tahun setengah Satu tahun setengah Sampai Oktober 2024 2024 Saya kenal Pak Jokowi Sudah cukup lama Dari zaman Waktu itu Kapani Meja Prabowo Waktu itu Saya juga Ketemu di Solo Dan juga Sempat Ya berkomunikasi Bahkan Ada waktu Pencalonan Gubernur Juga Di ruangan ini juga Di ruangan ini juga Karena memang Pak Jokowi Ketika ke DKI Waktu itu Pertama Gerindra Mendukung Ya Waktu itu Ya Nah Sebenarnya Proses Yang ingin Saya Tahu itu Bang Proses Rekonsiliasi itu Sampai akhirnya Pak Prabowo Iya ya Kayaknya Saya harus Bergabung Oke Terus kemudian Mulai ngobrol Waktu itu Di MRT ya Mulai ngobrol Itu prosesnya Seperti apa Sebenarnya Bang Fadhi Ya Saya kira karena Situasi yang Situasi Pada saat itu Kan Seperti terbelah Dan memang Masih panas Pak Prabowo Juga Sebelum itu Ketika terjadi Satu Protes Demonstrasi yang besar Pada 21-22 Di depan bawah Dan cukup banyak Korban Saya Termasuk yang Waktu itu Orasi disitu Untuk membawa orang Sudah cukup Untuk Dari situ Supaya Tidak bentrok Ya Kasian Lebih banyak korban Pak Prabowo Pada saat yang sama Itu mendatangi Ke tempat-tempat Korban Itu Banyak yang Luka-luka Ada yang Pingsan Dan lain-lain Bahkan kan Kemudian ada yang meninggal Dan Pak Prabowo Menceritakan Ada orang yang Mengatakan Saya siap mati Untuk Bapak Oke Dan Pak Prabowo Nggak Saya butuh Kamu hidup Jadi Ada satu trigger juga Kadang-kadang Dalam Sebuah peristiwa itu Yang membuat Pak Prabowo Tidak ingin ada Bentrokan yang lebih besar Bahkan Apalagi terjadi Perang sodara Atau semacam itu Ya Saya kira ada kesadaran Ya sudah Ini kontestasi ini Lepas Dengan berbagai macam Catatan yang Kita juga punya Catatan yang panjang juga Ya Inilah realitas Yang harus dihadapi Dan ini yang Saya kira Membuat beliau Punya kesadaran Untuk Begitu juga Dari pihak Pak Jokowi juga Bagaimana ada semacam Rekonsiliasi Akhirnya terjadilah Dan saya kira itu Satu hal yang baik Karena setelah itu Kita juga menghadapi Tantangan-tantangan yang lebih berat Pandemi COVID Dan lain-lain Tapi Dengan bergabungnya Gerindra Ke koalisi Ada juga pandangan Yang menyebutkan bahwa Ada kelompok-kelompok Yang gak suka Kelompok-kelompok yang dulu Selalu menjadi oposisi Dari pemerintah Yang mungkin dari Pemilu 2014-2019 Menjadi konstituen Dari Gerindra Akhirnya berpaling Bang Fadli Ini menjadi satu Kerugian yang dianggap Cukup besar gak sih Dengan harga mahal Untuk rekonsiliasi Harus menjelaskan Harus menjelaskan Apa yang menjadi Latar belakang Peristiwa Dan memang Kadang di dalam Politik itu Kita tidak bisa Ingin Mendapatkan semua Keinginan kita Namanya saja Jalan politik Bukan jalan Perang Kan sebenarnya Ini reduksi Kalau dulu orang Untuk mendapatkan Kekuasaan Kan harus perang Sekarang melalui Satu politik Politik elektoral Yang dijalankan Secara damai Dan konstitusional Dan juga harusnya Dengan jujur Adil Demokratis Jadi lepas dari Catatan itu Saya kira Pasti Ada yang kecewa Ada yang Tidak suka Ada yang kemudian Balik badan Saya kira Itu realitas Yang memang Kami hadapi Dan Saya berusaha Untuk menjelaskan Bahwa Politik itu Kita tidak bisa Semuanya harus maju Kadang kita harus menunggu Bahwa Di dalam politik itu Perlu ada Wisdom Perlu ada Kadang-kadang Namanya politik Ada Kita tidak bisa Hantam promo Ada take and give Ada kompromi Kadang-kadang ada Ya itulah Politik Politiknya seperti itu Tapi waktu itu Cukup lama gak sih Pak Prabowo Mempertimbangkan untuk Oke Saya akan mengambil Semangat rekonsiliasi Ini saya Akan menerima Bilih bergabung Ya lama atau sebentar Itu relatif ya Karena situasinya Berjalan sangat cepat Bang Fadli Tapi menyambung tadi Soal rekonsiliasi tadi Di internal gerindria Sendiri Waktu itu sempat Ada dinamika Yang tarik menarik Yang cukup kuat gak Saya kira gak ada Karena Kita semua Menyadari Ada satu situasi Yang memang Membutuhkan Satu langkah Besar Tentu Terbelah Ada yang Ingin oposisi Ada yang Koalisi Ya Tetapi Di gerindahkan Diputuskannya Di Dewan Pembina Pada umumnya Kemudian dengan Penjelasannya Pak Prabowo Itu bisa menerima Bahwa Saatnya Sudah Berkuansi Artinya Supaya Keterbelahan Yang ada di masyarakat Ketika itu Tidak menjadi Apa Elemen yang Kemudian Memecah belabangsa Nah Kalau kita lihat juga kan Kemarin Banyak di Konten-konten Media sosial Tersebar Ternyata Pak Prabowo Ini Dan selalu Pak Prabowo Sampaikan bahwa Seperti Pak Jokowi itu Jadi Ininya dia lah Mentornya Pak Prabowo Ternyata juga Ternyata dalam setiap Pertemuan itu Kadang-kadang Tertangkap kamera itu Mencatat dan lain sebagainya Dialog dari sudut pandang Gerindra Apakah Sepakat bahwa Berbagai Apa Ucapan-ucapan Dari Pak Jokowi Dalam konteks Politik Yang dianggap Endorsement ini Menjadi Salah satu Faktor terbesar Yang meningkatkan Elektabilitas Pak Prabowo Atau sebenarnya Pak Prabowo Sebenarnya sudah punya Modal Elektoral yang Cukup besar Saya kira Apapun Ucapan dari Banyak tokoh Yang baik terhadap Pak Prabowo Sangat Bagus Apresiasi Tapi kan Pak Jokowi Sendiri Sudah mengatakan Itu kan Karena kerja keras Pak Prabowo Dan Gerindra Walaupun menurut saya Ya tetap saja Ada faktor-faktor Yang berpengaruh Di situ Terhadap Apa namanya Endorsement itu Walaupun kita kan Apa namanya Ya ingin dukungan Dari manapun Dari siapapun Ya dari Sebanyak-banyaknya Baik itu Tokoh-tokoh Tapi terutama Adalah rakyat Pada waktu yang tepat Pada tahun 2024 Pada waktu Pemilunya Jadi Kalau soal itu Saya kira Kita apresiasi Apa yang disampaikan Oleh Pak Jokowi Dan Pak Prabowo Kan juga menjalankan Tugasnya juga Dengan luar biasa Maksimal Saya kira Sebagai Seorang Menhan Ya terutama Untuk Lakukan Perbaikan Dan juga Kemajuan Bidang pertahanan kita Ya tentu Pak Prabowo Akan Apa namanya Ya selalu Mencatat ya Namanya Presiden Pada Menhan Kan itu adalah Arahan juga Nah Kalau Terakhir ini Si soal Part ini Bang Fadli Melihat tadi Pak Jokowi Ke Pak Prabowo Dan melihat bahwa Sekarang ada Dua nama Di koalisi Kebangkitan Indonesia Sendiri ada Cak Imin Kemudian kemarin Sempat di Ya isukan Kayaknya Pak Prabowo Dengan Pak Ganjar gitu Jadi Pak Prabowo ini Kalau dari sudut pandang Seorang Fadli Zon ini Cocoknya dengan Nah figure seperti apa Jangan Jangan namanya Tapi ya Figurnya aja Seperti apa Biar Gak agak Gimana gitu Sterius Kalau menurut saya Pak Prabowo itu Bisa lah dengan Siapa saja Yang ada Dari Nama-nama yang Familiar Yang kita sebut Di Di Berbagai Kesempatan Termasuk Di survey Pertama Tentu kita Ingin Karena Presidential threshold Itu 20% Itu adalah Satu hal yang Sangat Krusial Karena Menjamin Kecukupan Syaratnya Artinya orang yang Menjadi Wakil Pak Prabowo itu Harus membawa Atau melengkapi Persyaratan Untuk 20% Presidential Selebihnya Menurut saya Orang-orang Yang ada ini Siapapun itu Saya kira Sudah teruji Apakah Sebagai Ketua Umum partai Apakah Sebagai Menteri Atau sebagai Gubernur Itu adalah Orang-orang Yang sudah Teruji Berpengalaman Kemudian Mungkin Dia Elected Jadi Menurut saya Itu pasti Ada Artinya Orang-orang Yang memang Sudah eligible Tinggal Tarik-menarik Kekuatan politik Power blocking Seperti apa Di masa-masa Nanti yang menentukan Mungkin di bulan Agustus Setemper Sebelum Pendaftaran Baru akan Kelihatan Tapi kalau Sekarang ini Menurut saya Belum ada yang Kelihatan Ya walaupun Ada yang Sudah Sosialisasi Luar biasa Tapi kan Semuanya itu Nanti ditentukan oleh Tanda tangan Dari ketua Umum partai Dan sekretari General partai Yang secara resmi Di KPI Jadi yang sekarang Belum Kalau yang sekarang Semuanya masih Wacana Ya Masih Masih cair lah Masih cair Dan masuk Wacana Belum tentu Menjadi Calon Tapi bang Terakhir nih Tadi terakhir Saya penasaran lagi Tapi Pak Prabowo Dengan semangat Rekonsiliasi Dengan Pak Jokowi Mau Tapi ketika nanti Menjelang 2024 Katakanlah Ada satu Desakan Atau ada satu Hitung-hitungan Politik Dimana Pak Prabowo Kayaknya Lebih cocok Di posisinya Malah Justru Cawapres Apakah Gimana dari sudut pandang Seorang Patrizon Saya Saya kira Gerinda Kita ingin Pak Prabowo Menjadi Calon presiden Dan menjadi presiden Karena untuk Cawapres itu dulu Sudah pernah Sekarang Saya kira Posi beliau itu adalah Sebagai calon presiden Siap Itu yang akan Diperjuangkan Lebih dulu Oke Kita ke Dua kartu Terakhir Berat-berat Iya ini Aduh Jadi Ini kayaknya yang dua Udah enggak Begitu berat Ya Nah ini Kembarannya Saya agak lebih kurus Sekarang Iya Setuju Sepakat 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 Kayaknya dari sisi Pola hidup Dan olahraga Bang Fadlizon Sudah lebih unggul Kayaknya Menarik melihat Hubungan Bang Fadli Dengan Bang Fahri Ini kan Dulu sering Ya Dibaratkan Apa Kalau ada Apa ya Batman Dan Robin Atau Apalah Duo Upin-ipin Dulu juga Sempat Di 2014 Sampai 2019 Itu kan Di kepemimpinan Ketika Bang Fadli Dan Bang Fahri Sama-sama Menjadi Wakil Ketua DPR Itu kan Wah dari awal aja Udah cukup Dinamikanya Cukup Cukup Panas ya Ketika Ada Ketika Pemilihan Ternyata Menggunakan Paket Gitu Waktu itu Dan kemudian Ada pimpinan Tapi sebenarnya Kayaknya Sekarang Seorang Fahri Hamsah Itu kesepian Kayaknya Bang Fadli Karena Kawannya Ini sekarang Ya itu Tadi Banyak Bang Fadli Zon ini Kemana Sekarang Bang Fahri Masih sering Rame Ini Ya kan Itu apakah Juga karena Ya melihat posisi Gerindra Hari ini Jadi Ya Bang Fahri Hamzah ini Kayaknya sekarang Mulai kesepian Atau Seorang Fadli Zon Tetap Saya sering ketemu 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 Kecuali Di bulan puasa Ini Kayaknya Kalau itu Menahan diri Untuk Tidak ketemu Siap Kadang Ketempatnya Cafe Pak Fahri Pak Fahri Fahri Cibugur Dan Beliau Kadang-kadang Ke tempat Saya Di sini Untuk Silaturahim Jalan terus WA Juga sering Kalau Soal Silaturahmi Itu Ya memang Saya kira Sangat penting Dan Waktu Kami Sama-sama Jadi Wakil Ketua DPR Kita Memang Sering Bagi Tugas Walaupun Saya Di Korpolkam Ketika Itu Kadang-kadang Fahri Yang Kedepan Bagi-bagi Tugas Dan Kita Memang Mengalami Masa-masa Turbulens Selama Lima Tahun Itu Cukup Panjang Tapi Terasa Sangat Pendek Kita Saling Mendukung Saling Bantu Walaupun Kita Beda Partai Kadang-kadang Juga Pandangan Kita Juga Tidak Sama Tapi Perbedaan Itu Menurut Saya Hal Yang Biasa Diantara Kita Diantara Kawan Persahabatan Dan Perkawanan Kan Sesuatu Yang Lain Nah Waktu Itu Mungkin Bisa Diceritakan Enggak Bang Fadli Soal Ketika Ada Muncul Pimpinan DPR Tandingan Waktu Itu Itu Kan Enggak Langsung Akhirnya Bisa Menerima Membutuhkan Waktu Sekitar Beberapa Bulan Itu Enggak Sampai Yang Akhirnya Menandatangani Surat Berdamai Itu Sebenarnya Poros Yang Muncul Itu Kan Adalah Poros Kalau Enggak Salah Yang Berseberangan Di Pemilu 2014 Belas Koalisi Koalisi Merah Putih Dan Koalisi Indonesia Hebat Nah Itu Gimana Ceritanya Akhirnya Bisa Oke Ada Dengan Proses Dan Prosedur Yang berlaku Ketika Sesuai Dengan Undang MD3 Yang Ada Jadi Pemilihannya Itu Berdasarkan Paket Sebelumnya Kan Pada Periode Sebelumnya Diubah Itu Jadi Bukan Pada Saat Kita Jadi Pada Periode Sebelumnya Pada Periode 2009 2014 Undang Undang Tersebut Diubah Undang Undang MD3 Undang Undang Diciptakan Dan Disitu Disebutkannya Paket Oke Jadi Pada Periode Kami Ketika Masuk Sudah Mengikuti Undang Undang Itu Jadi Bukan Kita Ubah Undang Undang Sudah Sudah Tersedia Memang Seperti Itu Dan Ketika Itulah Kemudian Kita Terpilih Tentu Itu Secara Konstitusional Dan Setelah Itu Kita Melihat Juga Bagaimana Realitas Waktu itu Ada Tiga Karena Tiga Tiga Atau Empat Dari Praksi Yang Belum Menyetorkan Namanya Kemudian Ya Namanya Politik Ya Kemudian Akhirnya Bisa Disepakati Untuk Menambah Pimpinan Dari Komisi Komisial Dan Akhirnya Terjadi Rekonsiliasi Itu Namanya Realitas Politik Ketika itu Akhirnya Ada penambahan Pimpinan Di komisi Tapi tadi Menarik Ketika Bang Fadli Mengatakan Bahwa Ya Lima Tahun Ada masa Turbulens Tapi Merasa Ya Waktu yang Cukup Cepat Juga Ketika Waktu itu Kita Mengingat Bahwa Ketua DPR Waktu itu Pak Zetnov Tertangkap Karena Kasus EKTP Dan Kemudian Bekerja Seorang Fadli Dengan Fahri Hamzah Selalu Tektokan Terus Apa Memori Yang Atau Apa Yang Dirasakan Oleh Seorang Fadli Bekerja Dengan Seorang Fahri Hamzah Yang Kita Tahu Saat Itu Juga Bermasalah Dengan PKS Waktu Itu Sempat Digugat Juga Akhirnya Tapi Apa Kesan Yang Wah Ini Bisa Saling Satu Sama Lain Pertama Kita Punya Pikiran Yang Terbuka Transparan Merdeka Bebas Jadi Dan Banyak Ide Banyak Ide Yang Kita Ingin Lakukan Reformasi Menuju Parlemen Modern Kemudian Pembuatan Pembuatan Museum Bagaimana Interaksi Antara Anggota Dengan Konstituen Kita Reses Kemudian Waktu itu Kita ingin Ada polisi Parlemen Jadi ada Yang kita Gagas Terrealisasi Ada juga Yang tidak Kita Waktu itu Sebenarnya Ingin ada Gedung baru Penambahan Dan Kita harapkan Sebenarnya Pengen Ada Semacam Library Kayak Library of Congress Tapi versi Kecilnya Kemudian Ruang Untuk Ahli Dan Museum Yang Bagus Tapi Itu Tidak Terhasil Termasuk Alun-alun Demokrasi Tempat Orang Berunjuk Rasa Dan Seterusnya Jadi Itu Hal Yang Tidak Tercapai Tapi Ada juga Yang Tercapai Terutama Di dalam Aturan-aturan Internal Terkait Dengan Perbaikan Anggota Apa namanya Perbaikan Di dalam Pembuatan Undang-undang Ketika itu Kan Karena Expertisenya Ada di Komisi Jadi Harusnya Komisi Itu Yang berperan Di dalam Undang-undang Yang terkait Dan Seterusnya Nah Ini Ada Satu Terakhir Waktu Itu kan Kayaknya Situasinya Juga Sempat Disampaikan Apa Bang Fadiljon Dan Bang Faryamsa Ini Agak Menunjukkan Sikap Membela Pak Setnoff Yang waktu itu Di KPK Nah Itu Seperti apa Itu Situasinya Sebenarnya Membela Bukan dalam arti Substansi Hukum Tapi mungkin Masalah Prosedur Jadi Kalau saya sih Melihatnya Waktu itu Karena Ada Permintaan Karena Dalam Masih Di dalam Proses Petun Atau apa Jadi Pak Setnoff Sendiri Menulis surat Kepada saya Untuk Diteruskan Prosedur kita Adalah Meneruskan Surat Kalau ada Aspirasi Dari Lurah Pun Ada Ketua RT Pun Atau Dari Individu Pun Kalau dia Meminta Aspirasi Kita Punya Dan kita Timbang Untuk Diteruskan Jadi Bukan untuk Membatalkan Atau Intervensi Proses Hukum Tidak Tapi Masalah Timingnya Sedang Ada Pasus Sedang Di dalam Ini Bisa Enggak Menunggu Ini Baru Diperiksa Saya Hanya Meneruskan Surat Tersebut Tetapi Sebagai Kawan Bagaimanapun Dengan Kita Berkawan Ya Tentu Kita Juga Sangat Apa Namanya Menyayangkan Juga Hal-hal Tersebut Terjadi Pada Seorang Kawan Jadi Akhirnya Terjadilah Peristiwa-peristiwa Itu Sehingga Waktu itu Saya Sempat Jadi Acting Speaker Ketua PLT DPR Dua Kali Saya Kira Semasa Periode Yaitu Pada Masa 2015 Ke Di Akhir 2015 Ke Awal 2016 Dan Di 2017 Akhir Ke 2018 Jadi Dari Pak Setia Novanto Ke Pak Adeku Martin Kemudian Dari Pak Setia Novanto Kembali Ke Pak Bambang Suhat Nah Itu Tapi Di Proses Itu Selalu Ada Di Ketika Apa Ada Pergantian Itu Cukup Sulit Ya Lumayan Karena Ada Beberapa Peristiwa Yang Terjadi Walaupun Waktunya Pendek Misalnya Ketua PLT DPR Itu Terjadi Pergantian Panglima TNI Dari Pak Gatos Ke Pak Haji Ada Sedikit Dinamika Juga Ada Beberapa Peristiwa Siap Siap Nah Kalau Tadi Kembali Ke Nama Sahabatnya Bang Fadli Tadi Seorang Fahri Amsa Sekarang Sudah Memiliki Parpol Baru Gelura Melihat Kapasitas Seorang Fahri Amsa Dalam sudut Pandang Fadli 2024 Harapannya Seperti apa Ya Itu Musuh Atau Temen Semua Partai Politik Pasti Mitra Kita Dalam Berdemokrasi Masuk Siap Siap Tapi Sejawab Seorang Fadli Melihat Bahwa Seorang Fahri Amsa Bisa Membesarkan Partai Barunya Pengalaman Kita Membuat Partai Baru Membuat Partai Baru Itu Tidak Mudah Perjuangannya Luar Biasa Lalu Kami Mendirikan Gerindra Itu Kita Lolos Dengan 4,46% Di 2009 Persiapan Hanya 6 Bulan Tapi Alhamdulillah Dengan Berbagai Macem Jaringan Ketika Itu Kita Bisa Mendapatkan Segitu Walaupun Kita Kecewa Kok Cuma Segitu Saya kira Membuat Partai Politik Itu Butuh Ketekunan Butuh Waktu Butuh Jaringan Butuh Logistik Butuh Wah Segala Macem Ini Yang Saya Kira Tantangan Bagi Partai Baru Dan Saya Sangat Respek Pada Orang-orang Yang Membuat Partai Karena Perjuangannya Berat Berat Merasakan Perjuangan Demokrasi Jadi Menurut saya Ini Memerlukan Satu Apa Namanya Itu Apa Ya Istilahnya Totalitas 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 Ya Dan Fahri Hamzah Cukup Mampu Sedang Berjuang Sedang Berjuang Kalau Cukup Mampu Nanti Kita Lihat Setelah 14 Februari 2024 Biar Nanti Jadi Duo Ini Parlemen Lagi Ini Terakhir Terakhir Oh Aktivis Ini Yang Dengan Aktivis Bang Lihat Banyak Sekali Ini Kalau Kita Cek Fadlizon Wah Banyak Sekali Ini Prestasi Prestasinya Dan Lain Sebagainya Sebagai Seorang Apa Siswa Terus Kemudian Jadi Seorang Aktivis Di UI Juga Kan Waktu Itu Nah Sebenarnya Apa Yang Kalau Anak Sekarang Itu Kan Sering Pertanyaannya Apa Yang Menginspirasi Dan Katalah Kita Berangkat Awal Dari Pola Pendidikan Keluarga Seperti Apa Seorang Fadlizon Kecil Itu Didik Saya Ini Dari Keluarga Yang Sederhana Ibu Saya Ibu Rumah Tangga Bapak Saya Diburu Hotel Di Cisar Wah Bogor Di Puncak Dan Satu Hari Waktu Itu Saya Kecelakaan Karena Saya Suka Naik Gunung Itu Umur SMP 14 Saya Bikin Grup Pencinta Alam Teman-teman Di SMP Negeri Cisar Wah 1 Di Gadok Sekarang SMP Satu Maja Mendung Saya Kecelakaan Patah Kaki Sempat Koma Oh Sampai Koma Itu Terus Tiga Bulan Kemudian Setelah Saya Agak Sembuh Saya Dibawa Ke Cimande Waktu Itu Kira-kira Mau berangkap Lagi Dari Rumah Kami Di Cisar Wah Di Atas Pasar Cisar Wah Bogor Turun Lagi Dibonceng Oleh Bapak Saya Bapak Saya Mau Ngantor Saya Apa Namanya Cek Saya Udah Pakai Tongkat Kecelakaan Lagi Bapak Kita Ditabrak Kami Ditabrak Saya Dibonceng Bapak Saya Meninggal Di Tempat Saya Dipikir Udah Meninggal Jadi Setelah Itu Bagi Saya Hidup Saya Udah Bonus Oke Jadi Umur Saya 14 15 Itu Sejudah Anak Yatim Anak Pertama Dari Tiga Bersaudara Biasanya Merasa Hidup Saya Udah Bonus Jadi Setiap Hari Bagi Saya Itu Sebu Hadiah Pagi Bangun Pagi Itu Sampai Sekarang Itu Hadiyah Hadung Gerah Jadi Karena Saya Harusnya Ya Mungkin Saya Harusnya Udah Meninggal Pada Waktu Ibu Saya Ibu Rumah Tangga Biasa Gak Punya Pekerjaan Jualan Jualan Gitu Jadi Saya Adik Adik Saya Harus Dapat Biasiswa Jadi Akhirnya Alhamdulillah Saya Dapat Biasiswa SMA Di Pindah Ke Jakarta Kemudian Kelas Tiga Saya Dapat IFS Di Amerika Setahun Lulus Di Amerika Alhamdulillah Dengan Summa Cum Laud Masuk UI Alhamdulillah Menjadi Mahasiswa Berprestasi Pertama UI Ketujian Nasional Karena Kita harus Fight Kalau Nggak Kita Nggak Dapat Sempatan S2 Saya Dapat Biasiswa Dari Pemerintah Kerajaan Inggris Di London School of Economics Baru S3 Adik Saya Juga Demikian Dia Juga Di Pesantren Darung Ajar Dapat Biasiswa Abis Sekolah Di Alajhar Kairu Kemudian Yang kecil Juga Begitu Yang Perempuan Di Pesantren Kemudian Abis itu Sekolah Di Universitas Islam Antarbangsa Jadi Kami Keluarga Pemburu Biasiswa Mau Nggak Mau Karena Situasi Jadi Dan Kita Ingin Ya Karena Saya Ini Merasa Dianugerah Hidup Kita Ingin Mengisi Hidup Ini Maksimal Menjadi Manusia Yang Multidimensi Bukan Hanya Monodimensi Jadi Hidup Kita Ini Singkat Kalau Kita Punya Hobi Seni Begitulah Kita Isi Dengan Maksimal Tapi Menariknya Gini Bang Ketika Waktu Itu Sebagai Seorang Tadi Biasiswa Hunter Tadi Kemudian Turun Ke Jalan Juga Untuk Melakukan Demonstrasi Itu kan Ada Batas Yang Kemudian Saya Mau Sebenarnya Fokus Untuk Belajar Tanpa Harus Turun Kadang-kadang Ada Ketika Kita Turun Kejalan Dan Melawan Rezim Waktu Demonstrasi SDSB Dulu Tahun 93 Kita Diancam Juga Oleh Rektor Mau Discourse Itu Pasti Bisa Terjadi Tetapi Akhirnya Tidak Dilakukan Malah Baik Hubungan Malah Lebih Baik Jadi Apa Turun Kejalan Juga Panggilan Oke Waktu itu Pertama Kali Saya Saya Udah Jadi Aktivis Di Dalam Kampus Menjadi Campaign Manager Di Luar Sekum Habis Itu Lalu Di Luar Kampus Juga Jadi Waktu Yang Saya Pergunakan Itu Semua Saya Ikutin Aja Semua Jalan Termasuk Menjadi Aktivis Di Jalan Tapi Saya Ikut Juga Kelompok Studi Kelompok Studi Ada Diskusi Di Malah Saya Selalu Ikut Seminar Terus Karena Saya Mungkin Juga Terpilih Jadi Masih Berprestasi UI Saya Banyak Dikirim Keluar Negeri Ikut Ke Korea Ikut Semau Undong Ke Taiwan Dikirim Ke Rusia Amerika Berarti Seorang Fadrizon Muda Ini Gak Pernah Tidur Di Kos Sibuk Terus Di S Sudah Kos Ya Tapi Pulang Kekos Cuma Numpang SMA Kelas Satu Saya Udah Kos Waktu Itu Masih 10.000 Harga Kos Kos Di Utang Kayu Masih 10.000 Saya SMA Udah Kos Tapi Berarti Susah Juga Waktu Itu Kami Membiayai Hidup Sendiri Dari SMP Kelas Tiga SMA Salah Satunya Dengan Nulis Wartawan Penulis Penulis Waktu Itu Termasuk Di Majalah Hai Jadi Wartawan Saya Kelas SMA Juga Saya Jadi Wartawan Di Terbit Waktu itu Terlup Menerjemahkan Terbit Emang Pro 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 Jadi Laku Keras Jadi Saya Kelas Tiga Udah Jadi Wartawan Kelas 2 Penulis Cara Survive Disitu Terus Kemudian Turning Point Ketika Waktu Itu Tahun 9 8 9 Yang Bang Fadlison Jadi Anggota 97 Itu Anggota MPR Termuda Nah Itu Gimana Ceritanya Di Usia Itu Bisa Sebenarnya Waktu Itu Kan Saya Jadi Utusan Golongan Muda Saya Juga Sebenarnya Gak Minta Tapi Saya Diminta Ya Mungkin Karena Berbagai Macam Aktivitas Saya Diminta Menjadi Anggota MPR Sebenarnya Waktu Itu Saya Udah Jadi Pemred Berita Yuda Oke Oke Sempat Waktu Yang Sang Pendek Sempat Jadi Pemred Berita Waktu Saya Suruh Pilih Mau Tetap Disitu Atau Mau Jadi Anggota Perakilan Golongan Saya Pikir Ini Pengalaman Yang Bagus Artinya Mulai Dari Situ Karir Seorang Fadlison Di Senayan Mulai Terajir Tidak Panjang Kan Setelah Itu Ada Reformasi Kemudian Saya Masuk Ke Dunia Profesional Pernah Menjadi Direktur Oil and Gas Company Plantation Kemudian Saya Ngambil Kuliah Lagi Menjadi Dosen Sempat Di UI Kurang Lebih 5 Tahun Jadi Pengajar Sampai Sekarang Saya Menjadi Istaf Pengajar Oh Masih Jadi Mengajar Memberi Seminar Masih Sering Tapi Dari Sekian Banyak Tadi Kasus Bang Fadli Habis Jatuh Terus Ayah Celakaan Disitu Bertubi Hidup Terlunta-luntah Kasarannya Tapi Masih Tetap Bisa Struggle Dengan Itu Apa Yang Ada Dipikiran Seorang Fadlison Waktu Itu Dan Apa Kiat-kiatnya Melewati Itu Ya Ada Pepatah Waktu Saya Sekolah Di Amerika Guru Bahasa Inggris Saya Bila Dia Ngasih Tahu Ke Saya Karena Saya Dekat Sampai Miss Johnson Hodge Dia Mengutipkan Keras Saya Tentang Sebuah Pepatah I Can Sum Up Everything About Life In Three Words Kita Bisa Meresume Hidup Kita Dalam Tiga Kata Life Goes On Hidup Jalan Terus Jadi Ya Bagi Saya Memang Kehidupan Ini Sebuah Tempat Transit Yang Kita Akan Jalan Terus Kita Diberi Waktu Kita Tahu Berapa Lama Sebuah Kontrak Yang Tidak Bisa Diperpanjang Yang Tidak Bisa Diperpendek Tapi Kita Harus Maksimalkan Apa Yang Diberikan Oleh Tuhan Kepada Kita Selama Kita Hidup Dan Saya Seperti Diberi Teburan Itu Dua Kali Saya Setidaknya Pada Waktu Itu Sudah Mau Antara Hidup Dan Mati Jadi Saya Menghayati Kehidupan Ini Atau Menghargai Kehidupan Sebagai Sebuah Sebuah Anugerah Tadi Bonus Tadi Sebuah Hadiyah Siap 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 Bapak Fadz Ini Sudah Terbuka Semua Dan Terakhirlah Ini Di 2024 Nanti Akan Gimana Ini Apa Caleg Lagi Ya Saya Kan Sekarang DPR Dari Dapetul Lima Jawab Bapak 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 Bupaten Bokor Penduduknya 6 Juta Mungkin Pemilinya Sekitar 4 Juta Gerindra Disitu Menjadi Pemenang Alhamdulillah Saya juga Kemarin Ditukung oleh Masyarakat Bapak Bapak Bokor Dengan Suara Tertinggi 231 Ribu Wah Bagi saya Itu beban Malah Beban Ya Banyak Ekspektasi Terhadap Saya Itu kan Tapi Mungkin Panenannya 2014 2019 Terus Bersuara Berarti Nanti Dalam Waktu Dekat Inilah Kita Nanti Melihat Seorang Fadwison Kayaknya Harus Turun Gunung Ini Mengawal Pak Prabowo Juga Ini Ini Saya Pasti Akan Dukung Beliau Dan Saya Yakin Insya Allah Ini Peluang Yang Sangat Terbuka Dan Mudah-mudahan Pak Prabowo Mendapatkan Mandat Dari Rakyat Terpilih Dan Bisa Membawa Indonesia Bangkit Dan Juga Menjadi Cita-cita Para Peminfadas Indonesia Raya Indonesia Raya Luar biasa Kebersamaan Kita Lebih dari Satu jam Satu jam 30 menit Ini Daging Semua Terima kasih Bang Fadwison Semoga Kita Tunggu Keramaian Keramaian Lagi Kritik Perlu Perlu Publik Ini Kangen Ini Kesepian Sendirian Kesepian Sendirian Terima kasih Semoga selalu Sehat Selalu Terima kasih Sahabat Kompas.com Di mana Berada Tetap Tentikan Gaspol Untuk edisi Selanjutnya Tetap Ngegas Dan Tetap Nampol Terima kasih Terima kasih Terima kasih